Ya, pemerintah masih di IDX Season Closing dan di segmen ini kami akan mengajakkan untuk menyimak topik pilihan yang berhasil diimpun oleh tim redaksi kami. Di mana saham-saham emiten perbankan B-CAPS kembali menjadi pendorong indeks sektor keuangan dan menjadikan indeks harga saham kabungan di sesi pertama perdagakan hari ini cenderung konsisten di zona hijau. Lantas sentimen apa yang menyebabkan penguatan harga saham emiten perbankan B-CAPS tersebut? Mari kita simak informasi selengkapnya dalam tayangan berikut ini. Indeks harga saham kabungan pada sesi pertama hari ini cenderung berada di zona hijau dan berakhir dengan penguatan di atas 1 persen. Di mana pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, IHSG tutup terapresiasi 1,06 persen ke level 6.653,99. Indeks sektor keuangan menjadi pendorong utama kenaikan IHSG di paru pertama perdagangan hari ini. Dan pada akhir sesi pertama perdagangan hari ini, IDX Financials tutup naik 2,12 persen. Diikuti sektor teknologi yang menguat 1,66 persen. Empat saham perbankan B-CAPS kembali menjadi penopang bagi kenaikan indeks sektor energi pada hari ini. Dan saham PT Bemandiri Persero TBK menjadi pemimpin penguatan selatan apesiasi sebesar 4,75 persen. Analis MSI Sekuritas Herditya Wicaksana saat dihubungi, IDX Channel mengatakan penguatan terjadi pada saham emiten perbankan B-CAPS yang ini disebabkan adanya technical rebound. Fenomena tersebut terjadi setelah saham-saham emiten perbankan cenderung menurun dalam beberapa waktu terakhir. Sementara itu, Senior Investment Information Mirai Asset Sekuritas Indonesia, Nafan Aji Gusta, mengatakan penguatan di saham perbankan berkapitalisasi jumbo terjadi sejalan dengan harapan laporan kerja positif di sepanjang tahun 2022 lalu. Selain itu, secara teknikal, pergerakan harga saham perbankan B-CAPS sudah mengalami oversold atau kondisi jenuh jual. Sehingga Nafan menilai wajar jika pada hari ini saham emiten perbankan B-CAPS mulai terapresiasi. Namun, Herditya menyatakan untuk saham perbankan B-CAPS saat ini direkomendasikan untuk trading buy terlebih dahulu. Hal itu karena harga saham-saham perbankan B-CAPS masih berpotensi untuk kembali terkoreksi dalam waktu dekat. Di sisi lain, kenaikan ISG dan penguatan saham perbankan terjadi setelah sebelumnya otoritas jasa keuangan mengingatkan agar perbankan mewaspada beberapa risiko, yaitu scaring efek akibat pandemi COVID-19. Tentangan risiko tersebut mulai dari kenaikan yield surat berharga, potensi depresiasi rupiah, hingga penurunan likuiditas. Namun, kalangan analis menyebut prospek perusahaan perbankan Indonesia masih positif, meskipun akan menghadapi berbagai tantangan pertumbuhan ekonomi global yang melambat. Pasalnya likuiditas bank-bank besar saat ini masih terjaga dengan baik. Berbagi sumber, Adekse Channel. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.